Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Listrik Teman-teman pasti pernah kebingungan atau pernah mengalami Kenapa sih token di KWH meter rumah saya kok tidak habis-habis atau tidak berkurang? Pasti teman-teman bertanya-tanya Apa sih penyebabnya? Tenang, jangan panik Tapi biasanya agak panik sih Tapi malah seneng Nah, jangan sampai token tidak berkurang, teman-teman malah dibiarkan Nanti teman-teman bisa kena bumerang sendiri Apa sih bumerangnya? Nanti saya bahas Jadi ketika teman-teman di rumahnya tokennya tidak habis-habis atau tidak berkurang-berkurang Teman-teman, hal yang pertama teman-teman lakuin Supaya nanti ketika ada petugas PLN datang teman-teman bisa menjelaskan Jadi yang pertama itu Teman-teman harus cek tegangan dan cek arusnya dulu Yang ada di KWH meternya Apakah terbaca atau tidak Jadi caranya itu teman-teman Teman-teman harus tekan 41 enter Buat ngecek tegangan Coba kita tekan dulu ya Kita tekan 41 Lalu OK atau Enter Nah, jika teman-teman hasilnya 0-0 atau tidak terbaca tegangannya Berarti sudah dipastikan KWH meternya rusak Tetapi teman-teman harus ngecek juga arusnya nih Jangan-jangan hanya tegangannya aja yang tidak terbaca Tetapi arusnya masih terbaca Kita harus cek dulu arusnya dengan cara tekan 44 enter Kita coba KWH meternya kita tekan 44 Lalu ketik Enter atau OK Nah, arus juga ternyata tidak terbaca Jika teman-teman mengalami kayak gini Ya sudah Berarti intinya KWH meternya rusak Jadi teman-teman untuk solusinya yaitu Ya harus langsung lapor PLN saja Supaya nanti untuk KWH meternya langsung diganti Jangan sampai ditunda-tunda Ya, karena tidak berkurang-kurang kan Teman-teman berbulan-bulan sampai dibiarkan saja Jadi nikmatin listrik gratis gitu Tetapi itu nanti akan jadi bumerang buat teman-teman Kenapa jadi bumerang? Karena nanti PLN pasti mengecek Kok si rekening ini tidak ada pembelian pulsa Tetapi tetap memakai listrik dari PLN Nah, nanti akumulasinya teman-teman Teman-teman akan bayar akumulasi teman-teman Selama perbulan pemakaiannya berapa sih? Nah, nanti PLN akan melakukan kayak gitu Saya contohkan kayak gini teman-teman Jadi, jika teman-teman mengalami kejadian ini selama 10 bulan Dan teman-teman tidak melaporkannya sama sekali Jadi, teman-teman akan kena pembayaran selama 10 bulan itu Contohnya, teman-teman perbulannya sekitaran 200 ribu Nanti teman-teman akan membayar 10 dikali 200 ribu Berarti sekitar 2 juta Jika saya salah, silakan ditanyakan aja dulu yang ke PLN resminya Maka dari itu, jika teman-teman menemukan hal yang kayak gini Tokennya tidak berkurang-kurang Maka harus langsung lapor PLN Dan ketika teman-teman sudah lapor ke PLN Teman-teman wajib atau pastikan Nomor laporan gangguannya Teman-teman pasti ketika melapor ke PLN Pasti akan dikasih nomor laporan gangguannya Dan pastikan ketika PLN datang Teman-teman harus menyamakan nomor laporan teman-teman Dengan PLN yang datang Jangan sampai ada oknum PLN Yang sengaja tiba-tiba datang ke rumah teman-teman Nanti teman-teman bisa kena tipu Maka dari itu Teman-teman harus pastikan dulu Antara nomor pelaporan gangguan Sama nomor yang ada di bawah Oleh orang PLN resmi Harus sama Ini menghindari oknum-oknum PLN Yang suka meminta uang dengan seenaknya Oke, jadi segitu ya Sangat simpel sekali Mudah-mudahan teman-teman paham Terima kasih Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Terima kasih